Pemerintah Kota Bengkulu mengantar langsung paket bantuan ke rumah-rumah warga menyusul kebijakan menjaga jarak sosial di masa pandemi corona yang telah berimbas pada perekonomian warga. Penyaluran bantuan tahap pertama ini dilakukan di kecamatan Teluk Segara, Muara, Bangka, Hulu, Sungai Serut, dan Kampung Melayu. Setiap keluarga total akan menerima 20 kg beras dan 2 kardus mie instan yang akan dibagi dalam dua tahap. Wali Kota Bengkulu Helmi Hassan mengatakan, pembagian paket sembako ini ditujukan kepada seluruh warga Kota Bengkulu yang terdampak akibat COVID-19. Warga diminta ke rumah, tidak usah beli beras di luar, tidak usah beli mie di luar. Berasnya gratis pemerintah antarkan. Indominya juga gratis pemerintah antarkan. Agar kemudian apa? Agar virus COVID-19 ini bisa kita putus mata rantainya. Sehingga Kota Bengkulu akan terbebas dari COVID-19. Salah seorang penerima bantuan mengaku sejak wabah virus corona melanda, ia tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dengan bantuan paket sembako ini, ia merasa terbantu dan berharap pemerintah dapat memberikan bantuan lainnya, sehingga perekonomiannya bisa kembali membaik. Pemkot Bengkulu memastikan akan mencukupi kebutuhan warga Bengkulu selama ancuran pemerintah untuk tetap berada di rumah. Selain itu, pemerintah Kota Bengkulu juga menjamin warga luar daerah yang berada di Kota Bengkulu dan terdampak COVID-19 juga mendapat bantuan sembako, seperti para pekerja dan mahasiswa. Total, Pemkot Bengkulu telah menyiapkan lebih dari 2.000 ton beras dan 210.000 dus mie instan, dengan total anggaran mencapai 44 miliar rupiah. Gilang Tribi Bisono, Kompas TV, Bengkulu